Bismillahirrahmanirrahim Saya kira kita bisa melihat di sini ada fondasi-fondasi yang tersusun ya Yang mungkin dikatakan pernah hancur dulu disebabkan gempa yang menimpa kota Palestina Ada satu hal yang ingin anda sampaikan sebuah hadis dari Abu Dharr R.A Dimana Abu Dharr pernah bertanya kepada Rasul S.A.W Tentang mana yang lebih utama Sholat di Masjid Nabawi atau sholat di Masjid Al-Aqsa Kenapa? Karena Masjid Nabawi baru dibangun Sedangkan Masjid Al-Aqsa sudah ada sebelum Rasul dilahirkan S.A.W Masjid Al-Aqsa sudah dibangun oleh siapa yang membangunnya, mendirikannya? Nabi Sulaiman Mana yang lebih utama dengan Masjid Nabawi yang masih baru? Maka Rasul S.A.W mengatakan Sholat di Masjid Al-Aqsa Sholat di Masjidku itu lebih baik empat kali lipat daripada sholat di Masjid Al-Aqsa Nih, Masjid Al-Aqsa ingat bukan hanya bangunan masjid yang kita lihat ada kubahnya Bukan hanya yang kita lihat itu kubah emas, kubah yang berada di atas batu Tapi semua lokasi ini, bahkan di sini, di bebatuan itu, di bawah pohon sana itu masuk Masjid Al-Aqsa Yang sholat di sana, di Masjid Nabawi lebih baik empat kali daripada sholat di sini Sholat di Masjid Nabawi berapa? Kata Nabi S.A.W Seribu Maka di sini 250 Lalu Nabi mengatakan A.S.A.W Ini tempat yang sangat indah untuk sholat di sini Hampir datang tuh Hampir saja datang satu masa Di mana seorang ingin memiliki satu tempat di bumi ini sepanjang tali kudanya Sepanjang tali kudanya Dari situ dia bisa melihat Masjid Al-Aqsa Melihat Hanya melihat, bukan sholat di sana Beliau mengatakan hal itu Akan datang satu masa di mana seorang Muslim berharap memiliki tempat Yang tidak lebih besar dari tali kudanya Dia bisa berdiri di sana Dia bisa memandang Masjid Al-Aqsa Khairun Lahu minat dunia jami'an Lebih baik buat dia dari dunia semuanya Maka bagi kaum Muslimin Yang punya kesempatan untuk datang ke Masjid Al-Aqsa Ya mungkin kita mendengar berita-berita yang Yang menyedihkan Tapi sejatinya Kau ucapkan hasbun Allah Allah akan mencukupi Berangkat kau punya rizki Berangkat ke Masjid Al-Aqsa Salat di sini Ketika kau tidak mampu kau berdoa Memohon kepada Allah Agar Allah memudahkan bagimu Mumpung masih bisa Saudara-saudara kita yang ada di Yordania Kata mereka sulit kita bisa masuk ke sini Apalagi orang-orang yang berada di Saudi Arabia Mereka heran-heran Setelah kita datang Insya Allah kita akan berangkat ke Medina Lalu kita memberitahu bahwasannya Kita baru saja datang dari Masjid Al-Aqsa Mereka heran-heran Kalian bisa masuk Kata dia Nah Kita umat Islam di Indonesia dapat kemudahan Maka manfaatkan kesempatan itu Kibrat pertama umat Islam Kau datang nih Kau nikmatin salat di sini Barakulah Fikum Mungkin perlu ditunjukkan tempat-tempat Anak akan bawa antum Sini Anak akan bawa antum melihat Dari atas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu Masjid Al-Aqsa Bismillahirrahmanirrahim Ini tempat yang cukup mengkhawatirkan jamaah Tapi anak akan naik Anak belum pernah naik ke sini Antum bisa lihat Nanti akan datang satu masa Antum berharap Antum bisa melihat Aduh Afwan Nah Antum bisa melihat Itu Qubbatus Sohra Itu ada anak-anak yang ada di sana Itu Qubbatus Sohra ya Itu Masjid Al-Qibali Itu bisa melihat kota Antum bisa melihat Mungkin saya itu Bentar Itu kekuburan orang-orang Yahudi jamaah Yang dikatakan mereka berlomba-lomba Untuk dimakamkan di sini Karena akan menjadi tempat lewatnya penyelamat mereka Kalau lihat bangunan-bangunan kuno di sana Itu ada Ada gereja dengan menara Kalau lihat tuh Itu gereja Dan kalau kita lihat umat Islam Subhanallah Memberikan keamanan kepada Orang-orang Nasrani Tadkala Umar bin Khattab Menguasai negeri ini Yang tidak menghancurkan gereja-gereja mereka Itu Adalah Kuburan orang Yahudi Yang katanya Harga sampai 80 ribu US dolar Wallahu alam bisa Kau lihat di sana Yang di bawah ini Kuburan umat Islam Yang tidak terawat Taib Barakallah Ini akhir hari Jumat Semoga Allah mengabulkan doa Umat Islam Taib Barakallah